Gua sering nongkrong sama Kiren nih kan, Kiren kan we are kind of like a drinking body lah Nongkrong kalo pas gua abis kerja, terus gua nongkrong kita nongkrong sini, kita minum Waktu Kiren lagi nyari head chef buat gantiin si Hans, eh iya bener kan ya Gimana tau gue? Jan Gozo? Oh, Kilo? Ya, oke Yohans, Yohans Yohans resign gitu kan, terus dia lagi nyari-nyari gitu Mika bilang, Max cari temen lu kalo misalnya ada, oh gini, oke Tapi gua titipin, gua si CV gua juga deh, wah lu bercanda lu, soalnya kan kita temen deket lah Kita jadi nikah, Kiren gua sama bini gua kan, kita temen deket Jadi takutnya ntar kalo misalnya udah kita deket, kalo lagi kerja bareng, gimana gitu kan Ada tricky sih emang anak-anak Itu, jadi bener, jadi waktu itu akhirnya gua lagi di Europe Pas lagi ada promotion gitu, dia udah ada conversation lah between three of them gitu Gimana kalo misalnya Max si gua tarik ya? Dia mau ga ya? Max si pasti mau lah, dia juga pengen sebenernya gitu lah Terus, oke ntar gua mau kontak Max si gitu kan Jadi Kiren tuh Whatsapp gua, waktu gua lagi di Europe, Max, gua mau lo join gitu kan, gua mau join Lu mau ga? iyalah mau lah, tapi ntar kita ngomong pas lagi, pas udah balik ke Indonesia Akhirnya pas gua balik dari promotion itu, balik tunggu sama Kiren gitu deh, gua join Tapi kasih gua 2 months notice di teatro gitu kan, yaudah kan, I find my home gitu disini Oke, oke Dan lu, what make you switch kayak? Lu sebelumnya, lu udah bisa, udah jago makanan Indonesia sebelum ini? Enggak Gimana ceritanya? Background gua bener-bener French cuisine banget Iya, dari background lu Kentul banget di French cuisine gitu kan Dan lu Dubai gitu kan? Iya, jadi yang bener-bener yang Italian atau Mediterranean, tapi bener kentul-kentul di French cuisine Gua tau masakan Indonesia cuma gua tau makan Dulu gua tuh, sorry ya, gua tuh dulu mengagung-agungkan French cuisine banget lah Udah pasti Wah, dewa banget nih Nah, 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 nah Yang lain gak ada bisa ngatain Ini bener-bener yang rumit segala macem kan Nomor satu Nomor satu Pas gua Masih di teater kan gua masih di comfort zone nih Masih French cuisine dengan Masih European lah ada Iya gitu kan ya Yoi Jadi Pas Berarti kan gua break the boundaries Gua kalo dari comfort zone gua nih Nengelemin diri gua ke Indonesian food kan Tapi ya Itu yang gua carilah Biar gua belajar Dan Kiren ini nih Dia Australian Tapi dia gokil Dia paletnya sama dia masak Indonesianya dia gokil banget Oh iya Dia tuh travelling Dia ke Aceh Dia ke Makassar Dia ke Manado Dia ke Ambon Ke Jawa Dia semuanya Dia cuma buat Wah nih authentic flavornya gini nih Authentic flavornya gini nih Biar dia create this Gitu kan Jadi Dia aja bisa Maksudnya gua yang orang Indonesian Iya Gua jangan cerita-cerita gitu malu sih men Itu deh Akhir Ya itu Kiren terus Kayak Wilmerick Kristani Kayak ngiter-ngiter Indo kayak Gua aja Gua tinggal di Indo Hampir seumur hidup gua Kayak gua paling kolok-kota besar doang sih Hmm Mana pernah sih research Sampai kepedalaman gitu ya Sampai kepedalaman gitu ya Coba nyobain gitu kan Wah gila Gua ukur juga Iya Terus Apa challenge terbesar Waktu lu switch Ternyata Indonesian food itu Menurut gua Hmm Lebih complicated Daripada French cuisine Menurut itu yang gue Hehehe Aduh Dan gua Gua kesusahan banget Itu Prep sih Waktu di Indonesian food ya Gimana lu bumbu banyak Banyak banget Bawang lu kupasin satu-satu Beter Cabai lu potekin Ujungnya satu-satu Itu kayak Aduh Hahahaha Bisa ga sih cabai Udah dipotong Udah ga ada sheetnya Segala macem gitu ya Potekin bisa ga? Ya kakak bisa mas Aduh anjing Ribet banget ya Jadi yang kayak Karakteristik antara satu daerah sama daerah lain Oh iya Beda kan Anggapnya misalnya di satu daerah Desa satu sama desa lain itu bisa beda jadi jadi gue bener-bener yang terjun lagi, nyelem lagi lebih dalam lagi, gue nemu satu titik itu bercabang lagi jadi seru sih, itu yang bikin gue selama gue udah di merah putih masang-sangat kan udah 2 setengah tahun masih aus aja men jadi bener-bener yang I want more, I want more, I want more makanya gue banyak banget sering ngeliat-liat temen-temen yang bener-bener yang di Indonesian food, jadi gue ada satu namanya Wira Wira itu dia historical buat Indonesian foodnya sampai yang dari zaman kerajaan ini digunakan waktu pacara apa, itu gue beba banget sama dia eh cuy ini artinya apa oh gini, dia panjang lebar tuh kasih tau oh dia expertnya lah jadi dia bener-bener yang digging sama yang buku-buku masak tua yang dilipi wah anjing, kenal gue dong sama dia bisa, nanti-nanti gue kasih itu tuh gokil dia ini lagi-lagi jalan-jalan lagi dia suka traveling kemana-mana terus yang bener jajanan ini, jajanan ini ada historical dia sangkutin semua dari kerajaan sampai ke agama sekarang berhubungan semua semuanya connection man bener-bener yang antara satu titik ke titik itu nyambung semua dan lu oke gimana cara lu combine buat jadi this restaurant what you do you serve kayak here you serve Indonesian Indonesian flavor tapi with European technique presentation ada European kayak tadi gue makan pork sama cauliflower puree itu udah kayak European Perancis banget tuh kayak gitu kan waktu dulu gue bikin gue selalu bikin yang di French cauliflower puree sama pork belly udah keluar itu classic banget tapi lu masih ada Indonesian tasknya nah gimana lu gimana sih bilangnya kayak combine gitu segala macam jadi kalo misalnya lu kebuka misalnya kan Indonesia kan ada bumbu merah bumbu putih kuning bumbu kuning segala macam ya kan kita R&D juga tuh jadi biar biar masuk jadi Kiran sama gue gitu jadi kita terus kalau ini bisa gak kita combine kesini flavornya dapet gak if not ya kita gak akan serve kayak gitu kan kita coba lagi pokoknya intinya adalah authentic flavor harus disana gue sama Kiran tuh anti banget sama yang presentation wow tapi rasanya gak dapet men wah itu udah lose the identity banget ngerasa gagal as a cook gitu one of the thing here yang gue suka banget itu dia rasanya ya tetep ada gitu kayak yang tadi gue dapet compliment ini thank you yang roti yang ada basah basah itu kayak rasanya kenceng gitu maksudnya nendang juga rasanya biarpun kayak lu keliatannya kan puri tapi begitu lu cobain wah sebenarnya itu tadi yang tadi pagi itu kita garlic tapi itu kita pakai tuturuga itu itu from Sulawesi kan gue orang menado tuturuga bukan yang menado menado nah itu kan dari flavornya yang jadi kan gue suka bikin karena gue orang menado kan gue main di Sulawesi banget tuh tuturuga paniki terus kayak rica-rica terus yang jadi yang PR gue sama Kiran tuh oh gimana cara dapetin flavor ini masukin oke kombinnya ke cauliflower kombinnya ke garlic puree kombinnya ke onion puree kalau lu liat kan itu semuanya kan iya french banget kan tapi kita gimana bisa inject dengan Indonesian flavor gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati